Oh ada, ada makanan yang dilarang untuk dimakan ya, penting. Semua pasien saya mesti nanya, dok makanan apa yang dilarang? Dicatat ya mas ya, penting loh. Yang mengandung daun. Daun apa dok? Daun telinga, daun pintu, daun jendela. Kuyur lagi. Assalamualaikum sahabat Memorandum TV, kita ketemu lagi podcast Memorandum TV. Tamu spesial kita adalah Dr. Lidia Nuradianti, spesialis mata konsultan glukoma. Assalamualaikum dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini kita mengganggu waktunya Dr. Lidia ini. Sibuk-sibuk operasi kayaknya ini. Enggak kok, aku sibuk disini duduk-duduk. Memang tamu yang spesial kita ini, topik sore ini adalah mengenai glukoma. Apa sih sebenarnya penyakit glukoma itu? Oh, glukoma itu salah satu penyakit mata yang sangat mengerikan menurut saya. Karena dia merupakan pencuri penglihatan dan kebutaan kedua di dunia. Pertama katara, yang kedua adalah glukoma. Kebutaan karena glukoma itu bersifat permanen. Kalau kebutaan karena katara, dia enggak permanen. Setelah kita operasi katara, saraf matanya bagus, pasiennya bisa melihat dengan bagus. Tapi kalau dia ada glukomanya, walaupun dia sudah dioperasi, kalau glukomanya berat, otomatis penglihatannya akan kabur sesuai terakhir dioperasinya seperti apa penglihatannya. Dan di Indonesia itu sekitar 4-5 orang menderita glukoma dari seribu orang. Penyebabnya apa sebenarnya glukoma ini? Penyebabnya itu banyak. Salah satunya penyebabnya karena memang dia menderita glukoma dari keturunan. Bapaknya, ibunya ada yang glukoma. Anak-anak kandungnya harus segera periksa sejak awal. Karena dia ada kemungkinan menderita glukoma sekitar 6 kali kemungkinannya. Glukoma merupakan penyakit keturunan, bukan menular keturunan. Keturunan ya. Terus dari tinjauan apa ini? Jenis-jenis glukoma sendiri? Oh, glukoma itu sebetulnya jenisnya itu yang simple ya. Ada banyak sih kalau aturannya itu ada banyak. Berdasar yurip, penama banyak lah. Tapi yang umumnya itu ada dua macam aja. Berdasarkan anatomi bola mata. Ada yang glukomanya itu sudut terbuka. Saluran bola mata dari belakang ke depan itu terbuka. Ada lagi yang sudut tertutup. Dan jangan lupa, 80% pasien dengan glukoma itu tidak ada gejalanya. Jadi pasiennya nggak tahu kalau dia menderita glukoma. Tapi masa nggak ada gejala-gejalanya? 80% nggak ada. Oh, 80% nggak ada. Kalau pada glukoma yang sudut terbuka itu pasiennya nggak tahu kalau dia menderita glukoma. Glukoma itu macem-macem ya sebetulnya ya. Yang sudut terbuka dulu. Pasiennya nggak ada gejala, matanya tetap putih, penglihatan ke depannya tetap bagus. Pasiennya tidak menyadari bahwa tekanan bola matanya tinggi. Jadi penglihatan sampingnya itu visual fit itu lapangan pandangnya itu menyempit. Menyempit nggak kerasa. Aku ngobrol sama Mas Eko kan ngeliatnya ke depan ya. Kan di samping-samping ini anda mbaknya sama masnya kan kita nggak nyadar karena kita fokus ke depan. Padahal sampingnya itu mulai terganggu. Warnanya pertama abu-abu dulu, lama-lama gelap. Lama-lama menyempit, menyempit, menyempit sehingga seperti teropo. Saat pasien itu datang dengan lapangan pandang yang sudah sempit misalnya tinggal 20% gitu ya. Terus kita melakukan operasi ya. Kita hanya menyelamatkan sisa penglihatan yang ada. Berarti nggak bisa full 100% ya? Nggak bisa mengembalikan semula. Karena itu penting dilakukan namanya deteksi dini. Itu bukan anu ya? Karena kecelakaan itu bisa nggak? Nah, jadi gelokoma itu ada yang pertama memang bawaan. Memang dia memang keturunan ya. Gelokoma ada lagi yang karena dapatan. Dapatan itu macam-macam. Bisa karena trauma, kecelakaan. Bukan trauma patah hati loh Mas. Celakaan. Yang kedua bisa juga dia karena salah menggunakan obat-obat. Jadi di apotek atau gimana itu ada obat yang kalau mata kita habis pakai kontak lens. Suka merah atau kering dikasih obat tetes itu langsung rasanya jeling putih. Itu bahaya kalau cepat gitu. Karena dia biasanya mengandung steroid. Kalau obat-obatan tetes steroid digunakan jangka lama. Dalam waktu sebulan gitu. Tekanan bola matanya bisa naik. Pasiennya nggak terasa. Saraf matanya mati. Lapangan pandangnya menyempit. Kalau teman-teman semua itu beli obat tetes. Kalau ada lambangnya K itu terus merah itu. Itu nggak boleh. Harus dengan resep dokter. Jangan beli sembarangan. Kalau mau ya beli pelembab mata aja yang paling aman. Kalau pencegahan sejak dini seperti apa? Pencegahan glokoma. Itu tadi satu deteksi dini. Kalau misalnya ada keluarga yang menderita glokoma. Periksa awal. Dia glokoma apa enggak. Misalnya tahun ini dia periksa normal ya. Bukan berarti nanti dia. Oh aku nggak ada glokoma. Tiga tahun lagi. Nggak boleh. Tahun depan dia harus periksa lagi. Harus kontinnya ya? Karena kita nggak tahu. Dia ada timbulnya waktu umur berapa. 20-30. Usia anak-anak juga bisa. Pasien saya itu ada yang 15 tahun sudah ada. Ada glokoma yang pada bayi baru lahir juga ada. Ada ya? Ada. Wah ini harus hati-hati nih para ibu-ibu yang baru berikan. Iya para ibu-ibu bapak-bapak juga. Nah secara global ada nggak makanan yang? Oh ada. Ada makanan yang dilarang untuk dimakan ya. Penting. Semua pasien saya mesti nanya. Dok makanan apa yang dilarang? Dicatat ya mas ya. Penting loh. Yang mengandung daun. Daun apa dok? Daun telinga, daun pintu, daun jendela. Kuyur lagi. Loh jangan dimakan kan bener kan? Iya. Berarti nggak apa-apa ini, nggak ada makanan. Makanan nggak ada. Karena dia sumbernya bukan dari makanan. Masih bersama dokter Lydia Nuradyanti, spesialis mata konsultan glokoma. Nah tadi sudah apa ya dijelaskan mengenai obat-obatan yang harus dengan resep dokter. Kayak obat tetes yang ada tulisannya K, bunterannya merah itu. Apa lagi? Jadi penggunaan steroid jangka lama bukan hanya pada obat tetes, obat minum juga. Jadi ada beberapa pasien yang dia menderita sakit yang memang harus pakai obat steroid jangka lama. Seperti sakit lupus, seperti itu ya. Atau yang alergi berat itu. Yaitu memang pada jangka lama, sebagian pasien memang terjadi glokoma juga. Tekanan bola matanya naik. Tapi kalau pasien itu memang dia sudah menggunakan steroid jangka lama, terus pasiennya secara awal dia periksa ke dokter mata, saat tekanan bola matanya mulai tinggi, dia sudah diberi obat, dia tidak terjadi glokoma. Jadi sebelum terjadi glokoma itu biasanya tensi matanya tinggi. Saraf matanya masih bagus semua. Kita nyebutnya dengan hipertensi okuli. Kalau itu diterapi dengan baik dan pasiennya rajin kontrol, insya Allah tidak terjadi glokoma. Bentar, itu tensinya tinggi itu? Tensi mata. Jadi bola mata kita itu ada tekanan bola matanya. Kayak ban sepeda itu ada tekanannya. Misalnya sepedanya RB gitu, tekanannya berapa, Sally sepeda berapa. Bola mata juga ada tekanannya juga. Normalnya di bawah 20. Tapi pada pasien glokoma bisa 80. Kayak pasien saya tadi yang saya operasi itu, itu dia tadi malam datang, nyeri, cokot-cokot mendadak. Nah itu namanya glokoma yang sudutnya tertutup. Kan ada yang sudut terbuka. Itu tiba-tiba ya? Iya, itu mendadak. Jadi terjadi nyeri kepala, matanya merah, mual hingga muntah, separuh kepala hingga ke belakang itu nyeri dan dia tidak bisa melihat apa-apa sama sekali. Nyerinya nggak bisa ditahan. Dia minum panadol pun nggak mempan. Bentar, dok. Ini berhubungan dengan sarap mata, mata glokoma. Nggak ada hubungannya dengan penyakit gula ya? Nah itu lain lagi. Jadi ini yang glokoma aku dulu ya. Itu cokot-cokot, itu kalau segera ditangani, sarap matanya yang mati nggak banyak, pasiennya bisa melihat. Ada pasien yang karena sakit kepala dikit, dikira sakit apa dia cuma minum obat anti nyeri. Satu-dua hari ditahan itu bahaya. Karena dalam satu hari, kalau tekanan bola matanya lebih dari 20 itu, yang mati bisa berjuta-juta sarapnya. Mati loh ya. Saat dia tekanan bola matanya, diberi obat sudah turun, yang terlanjur mati nggak bisa kembali. Jadi kalau ada keluhan pusing kepala, nyeri, separuh kepala, sampai cokot-cokot segala macam, segera berisakan aja ke dokter mata gitu. Terus kalau masalah tadi hubungannya, apa mau semua? Dengan diabetes. Oh iya, itulah. Jadi gelokoma itu bisa, yang tadi tuh termasuk, memang dia keturunan gelokoma, yang satunya lagi didapat. Didapat itu tadi kan bisa, karena trauma, kecelakaan, bisa juga karena penggunaan obat-obat, setiru jangka lama, bisa juga karena sakit yang lain, contohnya diabetes. Jadi gelokoma itu ada yang memang dia gelokoma, ada lagi karena diabetes. Jadi pasien-pasien, dengan diabetes yang berat, yang lebih dari 200, lebih dari 300 dalam jangka waktu yang lama, otomatis diabetesnya, kembangnya itu kan naik ya, sampai ke dalam mata. Diabet yang sudah masuk ke dalam mata, dia tidak akan mau keluar. Hari ini, diabetesnya misalnya jumlahnya 200, gula darahnya dia, waduh ada diabetesnya banyak, pasiennya panik ya. Dia langsung menurunkan gula darahnya, stabil selama sebulan, misalnya sampai di bawah 200 lah, gula darah ajaknya. Diabet yang jumlahnya 200 biji, kasarannya, gambangannya gitu, yang di dalam mata itu tidak mau keluar, tetap ada. Suatu saat pasiennya, karena merasa gula darahnya bagus terus, makan kolak manis, naiklah dia, nambah lagi, diabet yang 200, nyimpen lagi di situ ya. nambah lagi. Jadi yang, walaupun pasien diabetes, jadi beberapa pasien berpikiran bahwa, kalau saya ada diabetes, di mata saya banyak gulanya, saat diabetes saya turun, berarti di mata saya gulanya turun juga salah. Jadi di mata itu, dia sudah tinggal di situ, misalnya jumlahnya 200, saat diabetesnya naik, dia tetap nambah lagi, jadi 400. Tapi saat dia diabetesnya turun, walaupun sudah setahun, dua tahun, yang 400 ini tidak mau pergi. Suatu saat dia naik lagi, cepat jadi 800 gitu. Jadi saat orang dengan diabetes yang sudah ada di mata itu, bukan berarti dia langsung gula darahnya turun, diabetesnya yang di mata hilang, enggak. Diabetes yang sudah masuk ke mata itu, bisa mengakibatkan banyak hal komplikasinya. Bisa terjadi katarak lebih cepat, bisa juga terjadi glokoma, bisa terjadi jaringan di dalam mata itu, kekurangan oksigen. Karena kekurangan oksigen, maka timbul pembuluh darah baru. Itu yang disebut, neovascular glaucoma yang gampang berdarah, seperti itu. Itu jadi glaucoma. Jadi glaucomanya karena komplikasi, dari diabetesnya gitu. Ngomong-ngomong soal ini, kapan sih, terbaik, waktu terbaik untuk ke dokter ini? Kalau pasien itu enggak ada keluhan, sama sekali enggak ada keturunan, sempatkan sekali, ajak periksa ke dokter mata. Setiap tahun sekali? Pertama kali sekali dulu, kalau dia normal, enggak ada riwayat, enggak ada apa-apa, enggak ada kacamata. Ya periksa dua tahun, tiga tahun enggak apa-apa. Tapi kalau pasien itu ada riwayat glaucoma pada keluarga, kalau pasien itu usianya sekitar 40 tahun, paling enggak ya dia periksa, kalau dia saat itu normal, periksa, ada riwayat glaucoma, periksa lah setahun lagi gitu. Masih bersama podcast Memoranum TV, bersama dokter cantik, dokter Lydia. Tapi yang penting ini, tadi kita sudah bahas, berbagai macam glaucoma, jenis-jenisnya, dan sekarang, pencegahannya, pencegahannya seperti apa? Tahap-tahapannya? Satu, kalau Anda itu mempunyai keluarga, ada glaucoma, segera periksa secara dini. Lebih cepat, periksa lebih baik, mencegah terjadinya kebutaan. Yang kedua, apabila menggunakan kacamata yang minus, atau yang hipermetrop yang plus itu, ya itu juga harus periksa juga secara rutin, karena itu ada risiko terjadi glaucoma juga. Terus yang ketiga, kalau ada sakit kayak diabetes, itu ya periksa juga. Biasanya kalau pasien-pasien di tempat kita, kan kalau pasien itu dengan diabetes atau pantis, kita periksa matanya juga. Dutur-dutur penyakit dalam juga konsul ketiga kita juga. Terus pasien dengan hipertensi, menurut penelitian di jurnal itu, 10 tahun pasien itu menderita hipertensi yang tidak terkontrol obat, biasanya terjadi hipertensi okuli, tensi matanya naik. Kalau nggak diobati segera, tensi matanya dan tensi badannya, bisa terjadi glaucoma juga. Jadi tekanan bola mata naik sekitar 80 persen itu, pasien itu tekanan bola matanya naik, kalau nggak diobati jadi glaucoma sarafnya mati. Kalau diobati nggak masalah. Terus pasien-pasien yang menggunakan steroid jangka lama, entah itu oral, obat minum, atau obat tetes. Glaucoma bisa disembuhkan tanpa dan dengan operasi? Kalau tanpa operasi? Kalau pasien itu sudah glaucoma, kita operasinya menyelamatkan sisa saraf mata yang ada mas. Nggak bisa mengembalikan menjadi normal, nggak bisa. Jadi kalau pertama kali pasien itu datang dengan glaucoma, otomatis kita dokternya akan memberikan obat-obatan dahulu. Bila pasien itu respon dengan obat, kita cek nanti obatnya dikurangi. Kalau dia nggak respon dengan obat, barulah kita melakukan tahap operasi. Tapi pada pasien-pasien yang respon dengan obat, keadaan saraf matanya masih bagus, penggunaan obatnya nggak banyak, atau pasien yang tensinya baru naik, hipertensi okuli yang baru, bisanya kita lakukan tindakan laser. Di glaucoma itu lasernya ada yang laser, untuk sudut terbuka ada, untuk sudut yang tertutup juga ada. Nggak usah khawatir prosesnya cuma 5 menit, 10 menit. Ada yang 10 menit, yang lama adalah proses netesin sebelumnya, persiapan pre-laser, 1 jam biasanya. Kalau operasi juga nggak usah khawatir, selama pasiennya nurut, nggak banyak gerak, kooperatif ya 15-20 menit selesai. Tapi yang mau mati, saat tekanan bola matanya tinggi dia, istilahnya koma, nanti setelah dioperasi, kan tekanan bola matanya sudah bagus, gampangannya ada oksigen di dalam mata. saraf yang mau mati ya nggak jadi mati, yang telar-telar nggak jadi. Sebelum kita tutup podcast ini, mungkin ada pesan khusus untuk warga Indonesia, khususnya Surabaya ini. Warga Indonesia Timur, Barat semuanya ya. Khususnya Surabaya. Surabaya Raya. Sayangilah mata Anda, karena mata itu adalah jendela dunia. Dengan mata kita bisa bertemu orang lain, melihat pemandangan yang indah, kita bisa bekerja, bersosialisasi, dan membuat kita lebih percaya diri. Periksakan mata Anda segera ke dokter mata terdekat. Rutin. Kalau nggak ada masalah, setahun, dua tahun. Kalau ada masalah, seperti yang saya bilang tadi, kayak ada glokoma, ya agak rutin. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Itu aja. Luar biasa. Terima kasih dok. Atas waktunya sore ini, jadi dapat pencerahan ini. Tapi saya kok agak tegang. Anda jadi merasa tekanan yang tinggi. Saya aja periksa kok, di rumah sakit itu ngecek. Karena kan kita nggak tahu, tensi kita itu tinggi apa nggak. Saya perlu ngecek ini lagi. Ya harus, sempetin mas. Nanti kita janjian dok, ngecek tensi. Tensi matang. Tensi matang. Demikian, Sahabat Memoranum TV, podcast kita bersama Dr. Lidia Nuradiyanti, spesialis mata konsultan gerukoma. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam sehat, Salam Memoranum TV, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati. Terima kasih telah menonton!